Halo everyone, here's me again Anies and welcome back to my channel Kali ini aku pengen bawain top 3 favorite sunscreen aku Anyways, aku tuh kulitnya berminyak Jadi kalo misalkan temen-temen disini kulitnya berminyak Please tonton sampe abis Karena aku kasih tau sunscreen yang memang aku pake Jangka panjang dan emang enak banget dipakenya nyaman Dan kamu gak bakalan nyesel kalo misalkan kamu beli Oke kita langsung aja ke produk yang pertama Ini adalah produk yang aku temuin di 2021 Dan ini menurut aku sunscreen yang cukup enak dipakenya Untuk kami yang berkulit berminyak Karena mostly di keluarga aku Semuanya kulitnya berminyak Mereka juga cocok banget pake Azarin Sunscreen Ini judulnya adalah Azarin Hydra Suit Sunscreen Gel SPFnya totalnya 45 PA++++ Plusnya ada 4 kali Jadi menurut aku sunscreen ini lumayan banget Untuk nahan panas atau nahan paparan sinar matahari di kulit kamu Untuk formulanya sendiri temen-temen Kamu jangan takut ini gak enak Karena ini menurut aku the best banget formulanya Kalo kamu lihat Dan tuh warnanya putih seperti ini Kalo udah di blend Kayak gini Ini tidak ada white cast sama sekali di kulit Jadi kamu aman banget kalo misalkan mau foto-foto yang kayak serius or professional gitu Jadi gak takut dia tuh bikin keliatannya putih banget ada white castnya gitu Atau gak sama sekali Ini aku contohin ke kamu biar kamu tau aja Failsnya dan gimana sih appearancenya kalo pas kita pake sunscreennya Azarin Nah to be honest Aku yang kulitnya berminyak Aku sangat senang menemukan sunscreen ini Karena dia menyerapnya sangat cepat temen-temen Dia pas di apply kayak gini gak ada white cast sama sekali Dan dia nyerapnya bener-bener kayak cepat banget Langsung berasa gak pake apapun gitu Jadi kita kayak ngerasanya pake light moisturizer gitu temen-temen Jadi kayak langsung nyerep-zelep Dan gak bikin lengket sama sekali ya Jadi gak ada efek lengketnya Kalo temen-temen disini gak suka ada efek lengketnya gitu Sehabis pake sunscreen Kamu bakal suka banget sama sunscreennya Azarin yang ini Karena dia setelah kamu apply semuanya ke seluruh muka Itu beneran kamu gak ngerasa pake apa-apa Kayak udah hilang aja gitu Gak pake apa-apa guys Ini bener-bener seringan itu Ya bener-bener aku pun juga shock ya Setelah pake Azarin kok Sunscreennya kayak moisturizer yang Base-nya itu bener-bener air gitu loh Tuh Ini setelah aku pake keseluruhan muka aku Aku pake sunscreen itu lumayan banyak Sebanyak dua jari seperti ini ya Aku tumplekin aja semuanya ke muka aku Kalo misalkan ada yang gak setuju sama aku Sebanyak ini untuk dipake leher Itu juga bener-bener aja Yang gak bener adalah kamu gak pake sunscreen setiap harinya Itu yang menurut aku Gimana mau bagus gitu ya Mukanya kalo misalkan kamu gak rajin pake sunscreen setiap hari gitu guys Jadi kalo misalkan ngomongin manfaat sunscreen Udah gak usah ditanya lagi ya guys Sunscreen itu menurut aku skincare yang wajib sih Ya bukan kayak skincare yang kalo gak dipake tuh gak apa-apa Bukan seperti itu Tapi sunscreen itu memang melindungi kita dari sinari UVA sama UVB UVB ya guys Jadinya kulit kita itu perlu banget pake sunscreen Butuh ya Jadi wajib skincare yang wajib kamu pake Nanti kamu bisa liat sendiri efeknya setelah 3 bulan pake sunscreen 4 bulan sampe setahun kamu pake sunscreen Itu kamu bedain sama kamu yang belum pake sunscreen Karena aku pas aku liat lagi foto-foto lama aku yang gak pake sunscreen sama pake sunscreen itu Jauh banget berbeda Aku jauh lebih cerah mukanya Gak gampang kusam lagi ya Karena kalo misalkan kamu perhatiin guys Kayak matahari kan walaupun di rumah aja Itu tetep masuk ya lewat jendela gitu Jadinya tetep kita harus lindungi kulit kita pake sunscreen gitu Apalagi kalo misalkan kamu lagi bermasalah sama bekas jerawat Itu kamu perlu banget pake sunscreen Supaya kulit kamu itu gak rusak sama sinar matahari So anyways itu sunscreen yang favorit pertama aku saat ini Ini Azarin Untuk harganya sendiri ini gak mahal Harganya sekitar Rp65.000 Kalo misalkan kamu tertarik dengan produk ini Nanti aku kasih linknya di bawah Kamu bisa langsung check out Menurut aku harganya affordable Gak terlalu mahal Pokoknya ini sunscreen yang Kalo dibeli-beli lagi selanjutnya itu Kayak gak Bikin bangkrut gitu loh guys Jadi so ini Favorit pertama aku saat ini Aku sering banget Ini udah mau abis juga Kayak tinggal segini Terus favorit kedua aku Ini jatuh kepada Biore UV Ini masih kecintaan aku Dari dulu sampe sekarang Karena dia formulanya juga sama Kayak Azarin Dia cepat menyerapnya Kalo dipake tuh kayak dingin Menyerapnya cepat Gak bikin lengkap gitu guys Biore UV ini Tapi harganya lumayan sih Harganya Rp100.000 Ini aku Kalo abis Purchasenya juga kayak mikir dua kali Kalo misalkan Azarin tuh aku Repurchasenya Gak usah mikir langsung beli gitu Kalo ini masih agak mikir-mikir Karena harganya Rp100.000 Dan aku pakein setiap hari Dan cukup banyak Jadinya yaudah Ini juga kayak tinggal tetes terakhir guys Pokoknya formulanya sama Ini tuh base-nya air juga Tapi ini ada alkoholnya sih Jadi kayak bener-bener kayak dingin Zrep gitu Enak banget dipake orang yang berminyak berjerawat Menurut aku Si Biore ini Tapi kalo misalkan kamu Bermasalah dengan alkohol Aku tidak rekomendasiin kamu pake ini ya Gitu Untuk favorite yang ketiga adalah Sunscreen yang aku temuin Di awal-awal Aku suka skincare Ini adalah Skin Aqua UV Moisture Gel Skin Aqua itu punya banyak varian sunscreen Temen-temen ada tutupnya biru Ada tutupnya warna putih Gitu Ada SPF 20 SPF 30 Ada SPF 50 Aku personally Kalo pake yang SPF 50 itu Gatel-gatel di kulit aku Gatau kenapa Gatel banget di era jidat Jadi kayak gak bisa berhenti Untuk garuk-garuk jidat aku Jadinya I stop Menggunain skin Aqua Yang SPFnya 50 Ya SPF tinggi Gak cocok mungkin di aku gitu Tapi kalo misalkan sunscreen yang lain Kayak Azarin 45 PA plus Itu cocok aja di kulit aku Jadi ya Udah sih Kayak formula Setiap sunscreen itu Akan Berbeda gitu Di kulit aku gitu ya Kalo skin Aqua ini Yang 30 Enak banget Nyaman juga Dipakenya Ini juga harganya 60 ribuan Gak sampe kayak 100 ribu Formulanya sendiri Ini lotion Kuti Terus Dia juga Cepet banget Menyerak Tapi dia kalo Pake skin Aqua ini Masih kayak Ada white case nya Sedikit Ya Gak banyak sih Sedikit guys Sedikit Terus Setelah pake ini Berasa sih Pake sunscreen Dan Kayak Agak lengket Sedikit Jadi gak Gak banyak sih Gak sampe Bikin gak nyaman Masih Deretan sunscreen Favorit aku Yang sering aku Pake juga Dari skin Aqua Dan ini Setelah dipake Kayak gini Ada lengket Lengketnya sedikit Tapi tetep Nyaman ya guys Gak bikin Gatel Gatel Gak bikin Breakout Terus Juga Diblendnya juga Gampang Walaupun dia Ada white case nya Sedikit Tapi nanti White case nya Lama-lama Menghilang Jadi gak usah Khawatir Dan ini Kalo misalkan Kamu Abis ini Pake make up Itu Bagus banget Menurut aku Semua Sunskin yang aku Tadi Rekomendasiin Dari Azarin Sama Biore Yang paling Bagus Di bawah Make up Itu Sunskin nya Skin Aqua Aku ngerasa Setiap kali aku Pake Skin Aqua Dan aku Make up Make up Aku jauh Lebih nempel Gitu ya Temen-temen Jadinya Menurut aku Ini juga Ada nilai plus nya Kalo misalkan Kamu mau beli Ini Untuk Dijadiin Base Make up Itu Bagus Banget Nanti Foundation nya Akan lebih Nempel Gitu Menurut aku Flawless Banget Nanti hasilnya Itu dia Temen-temen Top 3 Sunscreen Sunscreen aku Di tahun Pertengahan Tahun 2021 Kalo kamu Favorites Yang mana Nanti boleh Comment Di bawah Yang paling Kamu suka Pake Sunscreen Apa Nanti kita Sharing Sunscreen Apa sih Yang Seharusnya Aku coba Lagi Karena Aku kalo Sunscreen Itu memang Nyoba-nyoba Karena untuk Kasih Review Ke temen-temen Supaya Temen-temen Ada Referensi Beli Sunscreen Yang harganya Juga Affordable Gitu Gak Sampai 100.000 Ke atas Gitu Kalo Bisa Di bawah 100.000 Aja Kalo Menurut Aku Beli Sunscreen Karena Setiap Kalo Habis Kita Harus Beli Terus Karena Perlu Kulit Pake Sunscreen Menurut Aku Itu Temen-temen Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kamu Yang Kulit Sama Kayak Aku Mungkin Kamu Bisa Coba Rekomendasi Sunscreen Yang Tadi Aku Kasih Yang Udah Nonton Video Ini Jangan Lupa Like Video Ini Kalo Kamu Suka Dan Follow Instagram Aku Di Anis Kencana Jangan Lupa Subscribe Juga See you Next Time Bye